Indonesia telah resmi memiliki tiga bakal pasangan Capres dan Cawapres yang telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 pertama yang telah mendaftar ke KPU adalah Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin. Pasangan pertama ini telah mendaftar pada 19 Oktober 2023 lalu. Tak kalah dari Anies dan Caimin, di hari yang sama pasangan kedua yang telah mendaftar ke KPU adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terakhir, pasangan ketiga Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka juga telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada 25 Oktober 2023. KPU telah menerima berkas persyaratan Prabowo dan Gibran secara lengkap. Setelah mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum, ketiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden 2024 akan melewati berbagai tahapan. Di antaranya penetapan calon presiden dan wakil presiden 2024, masa kampanye, masa tenang, hari pemilu, hingga pelantikan pada Oktober 2024 mendatang.